Intro Sempat drop setelah menerima suntikan vaksin, buah hati pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini mendapatkan suntikan vaksin dua kali. Atta Halilintar mengungkapkan kondisi sang anak, Amina Hana Nur Atta setelah disuntik vaksin. Pria kelahiran 20 November 1994 itu belak-belakan menyebut Amina sempat drop karena divaksin dua kali. Ya, sempat drop karena habis vaksin, mungkin karena suntikannya kan dua kali, ujar Atta Halilintar dikutip dari Celeb On Camp News Rabu 11 Mei 2022. Meski sempat mengalami drop, Atta menuturkan bawah sang buah hati Amina tidak rewel. Pun kini kondisi putrinya sudah mulai membaik. Pergi bersama keluarga besar ke Singapura, Atta Halilintar puji sang putri. Ia bersyukur sang anak termasuk Anteng dan tak rewel. Diberitakan tribun news sebelumnya, Atta dan Aurel Hermansyah mengajak rombongan keluarga dari Indonesia untuk bertolak ke Singapura merayakan Idul Fitri bersama. Momen tersebut sengaja direncanakan jauh-jauh hari supaya bisa bertemu dengan orang tua Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Gini Faruk. Namun ternyata pada momen lebaran itu, Atta tidak dapat bertemu dengan orang tua dan saudara-saudaranya lantaran Gen Halilintar dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Hal itu langsung menjadi perbincangan miring para warganet di media sosial. Oleh karena itu, suami Aurel Hermansyah ini akhirnya buka suara terkait alasan orang tuanya tak segera bertemu cucunya, Aminah Hana Nur Atta. Sementara itu saat disinggung soal rencana kepulangan orang tua dan saudara-saudaranya ke Indonesia, Atta mengaku belum mengetahui akan hal itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!